Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam untuk mahasiswa dimanapun anda berada Puji dan syukur kehadiran Allah SWT telah memberikan kita segala hal yang kita butuhkan untuk terlaksananya perkulian ini Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dengan mengaturkan salawat Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad Baik di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metode lelaran untuk menyelesaikan solusi persamaan linear atau SPL Di sini metode lelarannya ada dua yaitu metode lelaran Jacobi dan metode lelaran Gauss Seidel Kita akan langsung ke pembahasannya Untuk metode lelaran ini digunakan karena metode eliminasi Gauss melibatkan banyak galat pembulatan Galat pembulatan ini menyebabkan solusi yang diperoleh jauh dari solusi yang sebenarnya Gagasan dari metode lelaran ini pada pencarian SPL ini supaya galat pembulatannya dapat diperkecil karena kita bisa meneruskan lelaran sampai solusinya seteliti mungkin atau sesuai dengan batas galat yang diperbolehkan Nah, jika metode eliminasi Gauss dan variasi-variasinya itu disebut sebagai metode langsung atau direct karena solusi SPL-nya diperoleh tanpa lelaran maka untuk metode lelaran ini atau metode iterasi disebut sebagai metode tidak langsung atau indirect atau metode iteratif Nah, untuk persamaan dari SPL ini kita memperolehnya dari persamaan ini di pertemuan pertama pada solusi persamaan lanjar atau SPL ini kita membahas bentuk dari matriks yang digunakan yaitu A11 ini berarti konstanta untuk baris pertama kolom pertama dikalikan dengan X kemudian ini adalah konstanta untuk baris pertama kolom kedua dan seterusnya yang kalau kita pisahkan akan menjadi matriks A dikali matriks X sama dengan B Nah, bentuk persamaan ini akan kita gunakan untuk menemukan X1, X2, dan Xn Nah, kita akan bahas ini untuk mendapatkan konvergensinya kita cek terlebih dahulu apakah persamaan ini bisa kita proses konstanta 3 dimutlakkan kemudian ini 1 dan min 1 1 berarti dari X2 ini min 1 dari min X3 nah, nilai angka 3 ini dominannya besar dari konstanta X2 ditambah X3 kemudian untuk yang X2 kita ambil dari persamaan yang kedua konstantanya 4 untuk X2 ini juga besar dibandingkan dengan konstanta yang lainnya jika kita jumlahkan ini kan 2 kemudian ini 1 2 tambah 1 3 masih besar konstanta pada X2 kemudian untuk X3 8 mutlak ini masih lebih besar dari min 1 mutlak ditambah dengan 5 mutlak maka ini dikatakan konvergen untuk bentuk dari persamaannya kita akan coba pada persamaan yang kedua kita akan langsung contohkan tentukan solusi SPL dari persamaan ini 4X kurang Y tambah Z sama dengan 7 kemudian 4X kurang 8Y persamaan yang pertama 4X kita ambil konstanta X yang pertama kemudian konstanta Y ini min 1 dan Z 1 nah ini kalau kita tambahkan masih lebih besar konstanta di X nya kemudian untuk Y min 8 kalau kita mutlakkan dia juga lebih besar dari 4 ditambah 1 4 dari X 1 dari Z kemudian untuk Z 5 ini besar dari min 2 ditambah dengan 1 nah maka ini akan konvergen berarti akan ada akar X yang bisa kita dapatkan dari persamaan ini nah sebelum kita olah dengan metode lelaran kita akan dapatkan dulu persamaan X nya persamaan untuk X Y dan Z untuk X berarti kita ambil dari 4 X ini 4 X nya kita keluarkan maksudnya X nya kita keluarkan X sama dengan 7 ditambah Y 7 ditambah Y dikurang Z per 4 kita ubah persamaan yang pertama dengan mengambil X kemudian yang kedua kita ambil Y berarti disini kita akan kalikan dulu 4 X dikurang 8 Y tambah Z sama dengan 21 nah ini kita kalikan dengan negatif dulu menjadi min 4 X ditambah 8 Y dikurang Z sama dengan 21 supaya Y nya positif berarti Y nya sama dengan 21 ditambah 4 X Z nya pindah ke kanan ditambah Z ber 8 nah berikutnya untuk yang Z kita ambil dari persamaan yang ketiga min 2 X ditambah Y tambah 5 Z sama dengan 15 kita ambil 5 Z nya Z sama dengan 15 ditambah 2 X dikurang Y per 5 nah ini akan kita gunakan pada penyelesaian metode lelaran dimana disini diberikan tebakan awal untuk X 0 dan untuk Z 0 sama dengan 1 2 2 berarti pada lelaran pertama kita lelaran 0 kita akan untuk iterasi 0 maka nilai X ya kemudian nilai Y dan nilai Z disini tebakan tebakan awalnya adalah 1 2 dan 2 untuk lelaran yang pertama kita masukkan nilai X nya ini 7 ditambah Y dikurang Z per 4 nah kita proses 7 ditambah Y Y nya 2 dikurang Z Z nya 2 per 4 nah ini hasilnya adalah 1,75 kemudian untuk Y untuk Y persamaannya adalah 21 ditambah 4X ditambah Z per 8 21 ditambah 4 dikali X X nya 1 ditambah 2 per 8 nah hasilnya adalah 3,375 berikutnya untuk Z Z nya 15 ditambah 2X dikurang Y per 5 sama dengan 15 ditambah 2 dikali nilai X nya adalah 1 dikurang Y Y nya adalah 2 per 5 nah ini hasilnya adalah 3 nah begitu pun lelaran yang kedua kita gunakan lagi nilai yang didapatkan dari lelaran yang pertama lelaran yang kedua berarti untuk yang X kita ambil lagi 7 ditambah ini Y Y yang kedua adalah 3,375 dikurang Z Z yang didapatkan yang baru adalah 3 per 4 hasilnya adalah 1,84375 kemudian untuk Y sama dengan 21 ditambah 4 dikali X nya 1,75 ditambah Z Z nya adalah 3 per 8 hasilnya 3,875 untuk Z nya 15 ditambah 2 dikali X X nya 1,75 dikurang Y Y nya adalah 3,375 per 5 nah hasilnya disini adalah 3,025 begitu seterusnya hingga kita dapatkan solusi sejatinya yaitu 2,4,3 kita akan proses pada Microsoft Excel nah berikut ini sudah disediakan layar untuk penyelesaian SPL ini dengan nilai iterasi 0 nya 1,2,2 ya kita masukkan untuk persamaan yang pertama sama dengan X nya 7 7 7 ditambah nah ini 7 ditambah Y dikurang Z Z nya ini tutup kurung dibagi dengan konstanta X 4 kemudian untuk yang Y sama dengan Y ini buka kurung 21 ditambah 4 dikali nilai X nilai X nya 1 ditambah Z Z nya 2 tutup kurung dibagi dengan 8 nah 3,75 lanjut dengan yang Z Z nya 15 buka kurung 15 ditambah 2 dikali X ini X dikurang Y dikurang Y ini tutup kurung dibagi dengan 5 nah hasilnya 3 nah ini sesuai dengan proses yang pertama tadi nah ini bisa kita kopikan dengan cara menarik hingga didapatkan nilainya segini 2 4 3 kita cari terus sampai hasilnya 2 4 dan 3 sampai pas nah disini berarti hingga lelaran yang ke 16 oh ya ini kalau kita perbesar kolomnya masih nambah lagi tapi untuk nilai 4 dan 3 nya ini sudah pas oh ya masih bertambah kalau kita perbesar nah kita bisa cari sesuai ketelitian yang kita butuhkan oke coba kita lanjutkan dulu sampai 20 nah ini ini lebih dekat ya sudah lebih teliti hingga lelaran 20 untuk metode lelaran Jacobi nah berikutnya untuk metode lelaran Gauss Seidel untuk Gauss Seidel kecepatan konvergensi pada lelaran Jacobi dipercepat dengan memasukkan nilai X yang baru didapatkan pada X yang pertama atau lelaran yang pertama kita langsung gunakan untuk diproses di lelarannya aktif yang 0 diberikan tebakan 1 2 2 pada lelaran yang pertama kita gunakan untuk pencarian nilai X rumus yang sama pada pencarian yang awal tadi untuk mencari nilai X rumus nya 7 tambah Y kurang Z per 4 berarti 7 ditambah Y nya 2 dikurang Z nya 2 per 4 ini hasilnya 1 koma 75 untuk Y rumus nya 21 ditambah 4 X ditambah Z per 8 nah maka X yang kita gunakan disini langsung mengambil ke X yang sudah didapatkan sebelumnya tapi bukan dari lelaran sebelumnya langsung ya jika sudah ada X yang baru langsung digunakan 21 ditambah 4 dikali 1 koma 75 ditambah Z per 8 nah hasilnya adalah 3 koma 75 untuk Z nya rumus Z adalah 15 ditambah 2 X dikurang Y per 5 sama dengan 15 ditambah ini 2 X ya 2 dikali X 1 koma 75 dikurang Y Y yang baru didapatkan adalah 3 koma 75 nah per 5 nah ini diproses hasilnya adalah 2 koma 9 50 begitu pun dengan iterasi yang kedua ya iterasi yang kedua kita lanjutkan ini berarti 7 ditambah Y yang baru adalah 3 koma 75 dikurang Z yang baru 2 koma 9 50 per 4 hasilnya adalah 1 koma 95 5 untuk Y sama dengan 21 ditambah 4 dikali X X yang baru 1 koma 95 ditambah Z Z nya masih 2 koma 9 50 per 8 ya hasilnya 3 koma 9 6 8 7 5 untuk Z yang baru 15 ditambah 2 dikali X 1 koma 95 dikurang Y Y yang baru adalah 3 9 6 8 7 5 per 5 nah hasilnya disini adalah 2 9 8 6 kita gunakan pada Microsoft Excel nah ini untuk metode lelaran Gauss-Seidel iterasi yang pertama sama sama dengan buka kurung 7 ditambah nilai Y dikurang dengan nilai Z tutup kurung dibagi 4 lanjut dengan yang Y sama dengan buka kurung 21 ditambah 4 dikali nilai X nilai X yang baru ini ya ditambah Z Z masih mengambil nilai Z yang sebelumnya 21 ditambah 4 dikali 4 dikali X kemudian ditambah Z oke dibagi 8 dibagi 8 3,75 baik untuk Z sama dengan buka kurung 15 buka kurung 15 ditambah 2 dikali nilai X berarti kita ambil nilai X ini dikurang Y kurang Y ambil nilai Y yang baru tutup kurung dibagi dengan 5 nah ini persamaannya dari yang pertama ya nah dan ini bisa kita copy paste sampai berapakah didapatkan 243 nya kalau tadi sampai 20 nah yang ini sampai lelaran 9 kalau kita perbesar kolomnya kita cek lagi sampai mana yang tidak berubah lagi walaupun ada penambahan kolom nah disini untuk lelaran yang ke 11 nilainya sudah tetap untuk lelaran yang Gauss Seidel sementara kalau yang lelaran Jacobi tadi sampai iterasi ke 20 ya nah sampai lelaran 20 sehingga dikatakan disini metode lelaran Gauss Seidel mempunyai konvergensi yang lebih cepat nah baik sekian materi untuk metode lelaran selanjutnya selamat mengerjakan tugas dan dikumpulkan sesuai dengan prosedur penjelasan ini cukup sampai disini ditutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati